Pemirsa dugaan keterlibatan salah seorang ASN di Kabupaten Ngada yang terlibat aktif dalam politik praktis dilaporkan bawah selu Ngada ke Polres Ngada. Dugaan pelanggaran ini mendapatkan respon dari Sekda Ngada yang mendukung proses hukum jika oknum ASN tersebut terbukti melanggar aturan dan berharap proses pemeriksaan berjalan transparan dan sesuai undang-undang yang berlaku. Peraturan yang melarang ASN terlibat aktif dalam politik praktis dengan mendukung paket atau figur tertentu secara aktif dan nyata sudah seharusnya tidak boleh terjadi karena ASN dituntut untuk bersikap netral dengan tidak boleh mendukung salah satu pasangan calon secara terbuka termasuk upaya mempengaruhi pilihan politik masyarakat ataupun mengarahkan pilihan kepada figur tertentu. Dugaan pelanggaran oleh salah satu ASN dengan terlibat secara aktif untuk memenangkan paket tertentu yang dilaporkan oleh bawah selu Ngada ke Polres Ngada mendapat perhatian serius dari masyarakat Ngada sehingga perlu proses pendalaman masalah oleh penyidik Polres yang dilakukan secara terbuka untuk memenuhi rasa keadilan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Sekretarias Daerah Kabupaten Ngada Theodosius Yosef Nono menjelaskan jika terbukti benar maka diproses secara hukum sesuai aturan yang berlaku sehingga menjadi pembelajaran bagi ASN lainnya agar menjadi netralitas selama proses pilkada berlangsung dan selalu menjaga suasana tetap kondusif. Gelaran politik pilkada di ulang-ulang kali bahkan edaran juga sudah disampaikan agar ASN harus tidak boleh terlibat aktif dalam politik praktis pilkada sehingga amat sangat disayangkan. Namun demikian apabila itu kemudian terbukti ya terlibatan ASN kita sebaliknya mendukung agar itu ditindaklanjuti sehingga ada efek cerah. Dugaan pelanggaran hukum yang dilaporkan oleh Bawas Lungada kini dalam proses penanganan aparat Polres Ngada sehingga masyarakat diminta untuk menghormati proses yang sedang berjalan serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah agar situasi selama proses pilkada berjalan tetap dalam kondisi aman dan lancar.